Mister sempat dengerin rekaman voice note kami ini beberapa kali Sepertinya Tuhan ngingetin Mister Ketika Mister pernah dulu hadapi delapan masalah raksasa itu Seperti ngepung Mister Ini bukan masalah kecil-kecil, sepele-sepele Tapi benar-benar masalah giant, raksasa gede-gede Dan waktu itu tergoda memang untuk Aduh kayaknya nyerah aja, terpuruk deh kayaknya gak mungkin sanggup nih Tapi kali itu Tuhan ngajarin bahwa hati-hati dengan yang di dalam Artinya hati-hati dengan mental kamu Kalau kamu mentalnya udah kalah duluan, drop duluan Kamu gak mungkin menang Apapun boleh roboh, boleh hancur Mama kena covid dan lain sebagainya Dan masalah-masalah yang lain Tapi Der yang di dalam ini ya Iman kamu, mental kamu Itu gak boleh roboh Sebab itulah yang menentukan kemenangan kita Ingat gak Daud ketika dihadapi Goliat raksasa itu Dia sama sekali mentalnya gak pernah kalah Gak pernah takut, gak pernah roboh Saul itu mentalnya jatuh duluan Waduh dia ketakutan ngeri, saking gedenya si Goliat Tapi Daud gak, malah hanya bilang Siapa manusia gak bersunat ini Berani-berani banget Daud itu badannya lebih kecil dari rata-rata orang Tapi mentalnya lebih kuat dari rata-rata orang Saul, kebalikannya Daud Badannya rata-rata lebih tinggi dari orang Lebih gede dari orang Tapi mentalnya kalah Jangan biarkan mentalmu roboh Kamu mungkin bisa gini Eh masalah, dengerin saya Saya gak takut apa-apa sama kamu Karena saya punya Tuhan yang lebih hebat, lebih besar dari kamu Sini maju Aku akan hadapi kamu semua satu-satu dengan Tuhan Dulu Mister mendeklarasikan seperti itu Mister tantang sebutin semua delapan masalah besar Aku hadapi kamu dengan Tuhan Sini kamu Aku gak akan mundur satu langkahnya Aku akan hadapi kamu Dan percaya gak? Beberapa waktu ke depan setelah itu Mister noleh ke belakang Dan kamu tau Mister berhasil menang dalam setiap delapan masalah besar itu Ingat ya Kamu punya Tuhan yang hebat Mentalmu harus mentalnya Daud Gak takut, gak ragu-ragu Gak boleh roboh Nah roboh itu pilihan